Kegiatan dialog kebangsaan dalam rangka menangkal paham radikalisme dan terorisme dilaksanakan Kamis 20 Januari bertempat di Hedon Cafe Banyuwangi. Hadir pula Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RP Cahyokumolo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Boy Ravli Amar, dan Bupati Banyuwangi Ibu Vistian Dhani. Cahyokumolo mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang memiliki pandangan atau paham radikal, maka akan dinonaktifkan. Dan apabila terdapat dalam jaringan terorisme, maka akan dibaca. Ia menambahkan selama dua tahun menjabat sebagai Menpan RP setidaknya ia telah menonaktifkan serta mempecat 10 ASN. Saya dua tahun menjadi Menpan RP itu cukup sedih ya, tiap bulan saya memberikan sanksi. Satu, ASN yang terlibat radikalisme, non-job dibinah. Tapi kalau terlibat teroris, sudah ada pembuktian dari kepolisian, dari densus, cap. Pemberian sanksi tersebut merupakan bagian keberanian dalam bentuk reformasi birokrasi, bebas radikalisme dan terorisme, sehingga dapat mengabdikan diri sesuai Undang-Undang Dasar, Pancasila dan aturan-aturan yang ada. Kita harus berani, harus cepat, ini kan bagian daripada reformasi birokrasi. Kita ingin pegawai negeri itu kayak PNI Polri lah, tegak lurus pada pimpinan, pada Undang-Undang Dasar, pada Pancasila, pada aturan-aturan, janji presedia korpri, apa perintah bupati, perintah gubernur harus diikuti. Kalau enggak ya keluar saja. Novita Kamil, Bnetwork Media, mengabarkan.